Jelaskan perkembangan ISIS di Indonesia dan di Indonesia pada saat ini. ISIS itu awalnya namanya ISI, Islamic States of Iraq. Jadi bermula dari Irak yang pada awalnya adalah vaksinya Al-Qa'idah. Al-Qa'idah itu di Afganistan, Bin Laden ya. Nah kemudian dia punya cabang-cabang di berbagai negara. Kalau di Indonesia, JI, Jamaah Islamiyah. Kalau di Irak namanya ISI, Islamic State of Iraq. Jadi sama-sama berafiliasi ke Bin Laden. Nah kemudian dia berpindah ke, memperluas wilayah ke Surya. Jadi menjadi ISIS, Islamic State of Iraq and Syam. Sebenarnya Syam, mohon maaf tadi. Kalau Surya itu sempit, karena bahasa Arabnya. Surya itu salah satu bagian Syam. Kalau Syam itu lebih luas sebenarnya. Mencakup Jordania juga, Palestina dan juga Libanon. serta Surya. Di sana dia berubah menjadi ISIS. Namun karena sikap-sikapnya yang ngawur-ngawur ya. Seperti yang sebagian saya contohkan tadi ya. Membunuh orang yang la ilaha illallah. Juga membunuh setiap vaksin yang berselisih pendapat dengan mereka. Akhirnya, Usamah Bin Laden, persisnya Aiman Al-Wahiri. Yang merupakan penggantinya Usamah Bin Laden sekarang. Tidak mengakui ISIS sebagai bawahan Al-Qa'idah di Afganistan. Tapi mereka terus jalan. Dan sekarang karena juga sudah punya cabang di berbagai negara. Mereka merubah nama menjadi IS. Jadi Islamic State. Ad-Daulah Al-Islamiyah. Jadi dari ISI, kemudian ISIS, kemudian menjadi IS saja. Maka mereka, meskipun terhalang jarak, mereka dibayat dari berbagai negara di Indonesia. Dan di Indonesia pun ada amirnya. Ada imamnya. Di antaranya yang saya sebutkan tadi di kisah tentang penusah kembangan tadi. Jadi ada imamnya. Itulah yang menjadi imamnya ISIS di Indonesia. Jadi kalau kita ingin melihat ISIS, itu gampang saja. Kalau ISIS mungkin banyak yang baru dengar-dengar ya. Tapi semuanya sudah pernah dengar Usamah Bin Laden. Nah sudah. Kalau sudah mengenal Usamah Bin Laden, maka kita katakan ISIS awalnya berafiliasi ke Usamah Bin Laden. Tapi kemudian karena saking parahnya, Usamah Bin Laden sendiri atau Aiman Al-Duhiri tidak mau mengakui ISIS sebagai bagian dari mereka. Jadi ISIS lebih parah daripada Al-Qa'idah. Lebih ngawur daripada Al-Qa'idah.